Kami membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk membuka lima ruang rahasia dan memasuki lima kuil kuno secara berturut-turut. Setiap kuil berbeda, ini jelas merupakan gua dewa yang berbeda. Tapi kuil-kuil ini memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya ada di bawah tanah sejauh 30 ribu mil. Ketiganya berkumpul, Ji Tian Xing menganalisis dengan tenang. Tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk menyelidiki 13 ruang rahasia yang tersisa. Jika tidak ada kecelakaan, ada tablet batu di ruang rahasia yang masing-masing mengarah ke 13 kuil kuno. Yun Yao mengangguk sedikit dan berkata, the kuil kuno di bawah kaki kita dapat dianggap sebagai pusat transmisi yang menghubungkan 18 kuil bawah tanah. Hubungan yang luar biasa ini seperti seorang raja dan seorang menteri. Kuil ini adalah gua raja, dan 18 kuil adalah tempat tinggal para menteri. Di candi pertama yang kami telusuri, simbol api muncul berkali-kali. Sebut saja kuil itu kuil api. Pada candi kedua terdapat banyak simbol berbentuk pedang yang disebut candi pedang. Kuil ketiga memiliki banyak sekali tanda tomahawk, yang bisa disebut kuil tomahawk. Setelah mendengar ini, Ji Ke mengangguk lagi dan lagi, dan berkata, dengan cara ini, kita dapat memperjelas bahwa kuil ini adalah guanya. Dari raja para dewa, di bawah komandonya, ada 18 dewa, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Ini membuktikan bahwa pada zaman dahulu, terdapat banyak dewa yang kuat di dunia 5 elemen. Terlebih lagi, gua raja dewa dan 18 raja dewa semuanya terbuat dari batu sumber. Dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu terdapat banyak batuan sumber di dalam tanah. Tapi saya selalu menganggapnya sedikit aneh. Mengapa dewa-dewa ini tidak tinggal di tanah, atau di langit, dan mengapa bersembunyi di kedalaman bumi? Mereka adalah sumber kekuatan kuil. Lalu dia pergi ke platform tinggi di tengah aula. Tidak perlu menjelajahi 18 ruang rahasia. Mari kita lihat susunan teleportasi. Saat dia mengatakan ini, dia naik ke platform tinggi, melambaikan telapak tangannya untuk membuat kekuatan bintang, dan menyuntikannya ke dalam pola susunan dewa. Suwa. Kekuatan bintang yang melonjak membuat garis susunan bersinar dengan cahaya bintang, dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang kuat. Segera, susunan dewa kuno diluncurkan, dan itu penuh dengan cahaya bintang yang menyelaukan. Jitian Sing, Yu Nyao dan Jike semuanya diselimuti cahaya bintang, dan sosok mereka menghilang di tempat. Suwa. Saat berikutnya, ketiganya muncul di piringan batu hitam 10 mil jauhnya. Cakram ini terbuat dari batu sumber, yang bulatnya 10 mil dan tebalnya ribuan kaki. Permukaannya ditutupi dengan jejak-jejak perubahan yang berbintik-bintik. Permukaan cakram penuh dengan pola susunan, dan terdapat banyak retakan dan lubang di sekitar tepinya, yang sepertinya disebabkan oleh pertempuran. Cakram ini melayang di udara, dikelilingi oleh nyala api inti bumi yang tak berujung, terbakar dengan hebat. Ketiganya melepaskan kesadarannya dan menyebar ke segala arah untuk menjelajahi situasi di sekitar mereka. Tak lama kemudian, ketiga pria itu mengetahui situasinya. Ternyata ini adalah jurang berdiameter ratusan mil, lurus ke atas dan ke bawah. Ibarat gua jurang, bagian atas mengarah ke tanah, dan bagian bawah memanjang hingga ke bawah. Api tak berujung dari dasar jurang, memenuhi seluruh lubang yang dalam, kekuatannya sangat mengerikan. Lempengan batu dengan radius 10 mil digantung di dalam nyala api Tuhan, yang telah terbakar oleh nyala api tersebut. Bahkan jika ketiga orang Jitiansing memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi tubuh mereka, mereka merasa sangat panas, dan perisai ajaib terus meleleh. Tidak ada keraguan bahwa api bagian dalam bumi di sini lebih menakutkan dan mencapai tingkat Tuhan yang sejati. Wajah Jitiansing menjadi tenang dan menganalisis, kekuatan api jantung bumi, yang berada 30 ribu mil di bawah bumi, tidak begitu mengerikan. Jelas sekali. Kita berada lebih dari 30 ribu mil dari tanah. Yu Nyao mengangguk setuju dan berkata, menurut perubahan kekuatan api ilahi yang berpusat pada bumi, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 60 ribu mil dari tanah di sini. 60 ribu mil di bawah tanah. Mata Jike sedikit menatap, dan dia berkata dengan suara rendah yang luar biasa, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke bawah tanah sejauh 60 ribu li. Saya tidak menyangka ada. Gua Senjun di bawah tanah 30 ribu li dan sebuah jurang maut. Di bawah tanah 60 ribu mil. Sungguh menakjubkan. Sambil menunjuk ke jurang maut di bawah kakinya, dia berkata dengan suara yang bermartabat, jurang ini mengarah ke jantung bumi. Ji Tian Xing. Mengangguk. Dan berkata sambil tersenyum, meskipun kedengarannya tidak masuk akal, hal ini melanggar akal sehat kita. Namun dari petunjuk yang ada saat ini, hal itu mungkin saja terjadi. Kita akan terus menjelajahi bumi sepanjang jurang ini, dan suatu saat kita akan menemukan jawabannya. Setelah itu, dia akan membawa Yun Yao dan Jike terbang ke dasar jurang melalui nyala api yang bergejolak. Tunggu. Yun Yao tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Yao Yao, ada apa? Ji Tian Xing membalikkan badannya, kepala untuk melihatnya, memperlihatkan warna keraguan. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, alasan mengapa kita memasuki bumi adalah untuk membuktikan bahwa dunia lima elemen itu luar biasa dan mungkin merupakan salah satu dunia utama. Saat ini, kami telah menemukan gua dewa kuno dan sejumlah besar batuan sumber di kedalaman puluhan ribu mil di bawah tanah. Dugaan kami pada dasarnya terbukti. Apa tujuan masuk lebih dalam ke bumi? Jike juga memiliki pemikiran yang sama dan berkata, Saudara Tian Xing, kami 80 persen yakin bahwa dunia lima elemen tidak dibatasi oleh aturan surga dan pernah menjadi salah satu dunia utama. Akan lebih berbahaya jika kita teruslah berjalan di bawah tanah. Bahkan jika kita menemukan kuil peninggalan zaman kuno di jantung bumi, kita mungkin tidak mendapatkan petunjuk apapun. Kuil. Itu sudah sangat tua sehingga sebagian besar petunjuknya hilang. Apakah menurut Anda kita perlu melanjutkannya untuk menjelajah lebih jauh? Jurang di bawah kaki mereka bertiga sepertinya tidak memiliki dasar dan sepertinya mengarah ke neraka yang mengerikan. Yu Nyao dan Jike memiliki perlawanan dan perlawanan naluriah terhadap hal ini. Mengetahui hal ini, Ji Tian Xing dengan sabar menjelaskan, meskipun kami sudah menebak jawabannya, kami belum mendapatkan bukti pastinya. Kedua, kami belum mendapatkan apapun. Dalam keadaan kami saat ini, jika Kaisar Agung benar-benar membunuh, bagaimana kami harus melawan? Itu. Saya tidak bisa menyerah, bahkan jika saya tidak bisa turun. Saya berharap Tuhan akan membantu saya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Setelah jeda, dia berkata, kenapa kalian berdua tidak pergi kembali ke negeri Senwu, dan aku akan menjelajahi jurang maut sendirian. Sebelum dia selesai, Yun Yao dan Jike menggelengkan kepala dan menolak lamaran tersebut. Tentu saja tidak, kami akan berbagi bahayanya denganmu. Saudara Tian Xing, kami tidak takut. Kami hanya tidak ingin melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan, tentu saja kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Ji Tian Xing membujuk beberapa kata lagi, tetapi Yun Yao dan Jike sangat keras kepala dan bertekad untuk bertindak bersamanya. Oleh karena itu, ketiga pria itu melindungi tubuh mereka dengan kekuatan ilahi dan terus menjelajah ke bawah. 2622 Gua 100 mil tanpa dasar memang dalam dan tak berdasar. Ji Tian Xing menghabiskan beberapa jam menjelajahi lebih dari 20 ribu mil, tetapi mereka masih belum menyentuh dasar jurang. Seperti yang mereka duga, gua lurus tanpa dasar ini mengarah ke pusat bumi. Saat ketiganya secara bertahap mendekati pusat bumi, tekanan mereka semakin besar. Kekuatan api bagian dalam bumi juga meningkat. Perisai ajaib ketiganya dengan cepat meleleh oleh nyala api. Mereka harus mengkonsumsi banyak kekuatan ilahi untuk menahan erosi api di jantung bumi dan melindungi keselamatan mereka sendiri. Akhirnya, mereka turun 30 ribu mil. Setidaknya 90 ribu mil di atas tanah. Sejak zaman kuno, ini adalah area misterius dan berbahaya yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Cakram batu sumber gelap lainnya muncul di depan ketiga orang itu, diam-diam tergantung di dalam nyala api. Suwa. Jitiansing dan ketiga anak buahnya mendarat di piringan bundar 10 mil dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya masih dipenuhi api tanah berwarna merah tua, dinding gua yang gelap mulus dan mulus, serta ada bekas penggalian. Ada kuil kuno 3 ribu mil di bawah bumi, dan gua Raja Dewa berada 30 ribu mil di bawah tanah. Ada gua tanpa dasar dan cakram batuan sumber. 90 ribu mil di bawah tanah, ada cakram yang sama. Jitiansing berkata pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dan berpikir. Setelah mengamati sejenak, Yu Nyao berkata, cakram ini tidak berbeda dengan cakram 60 ribu li di bawah tanah. Perbedaan antara keduanya adalah api inti bumi di sini lebih ganas dan lebih kuat. Jika ragu-ragu sejenak dan menyarankan, saudara Tiansing dan kakak senior, mari kita tidak masuk jauh ke dalam bumi dulu. Sebaiknya kita mempelajari kedua cakram ini terlebih dahulu. Yu Nyao mengangguk untuk menunjukkan persetujuan. Jitiansing juga sedikit penasaran, jadi dia menggunakan tangannya untuk memainkan kekuatan bintang yang agung dan menuangkannya ke dalam cakram di bawah kakinya. Suwa. Kekuatan bintang perak gelap mengalir di selokan susunan dan menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, piringan 10 mil terisi. Arai Dewa Kuno juga diaktifkan, dan cahaya bintang yang cemerlang menyala. Suwa. Kilatan cahaya bintang melintas. 36 pintu cahaya perak muncul di piringan itu dari udara tipis, membentuk lingkaran di tepi piringan. Benar saja, ada sebuah misteri. Mata Jitiansing berbinar, menunjukkan sentuhan kegembiraan. Yun Yau dan Jike juga cukup bersemangat, mata mereka menyala-nyala mengamati 36 pintu lampu. Gerbang cahaya ini, tampaknya, semuanya adalah portal luar angkasa. Aku tidak tahu, kemana perginya gerbang ini. Mereka berbicara, dengan mata penasaran. Jitiansing berpikir sejenak dan berjalan menuju pintu yang terang. Tunggu aku di sini, dan aku akan melihatnya sendiri. Jika ada kecelakaan, saya akan menghubungi Anda dengan Slip Giyok Yuan Shi. Yun Yau. Dan Jike merasa tidak nyaman dan ingin menjelajah bersamanya. Namun dia bersih keras, dan kedua wanita itu hanya bisa setuju. Suwa. Jitiansing melangkah ke pintu lampu setinggi tiga kaki, dan sosoknya segera menghilang. Yun Yau dan Jike berdiri di atas piringan itu, sementara mereka mengerahkan kekuatannya untuk menahan erosi api Dewa Bumi, sambil menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan. Hati mereka penuh kekhawatiran, dan mereka selalu merasa waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, satu jam berlalu, Jitiansing tidak muncul, dia juga tidak mengirim pesan. Yun Yau dan Jike tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hati mereka, dan ingin mengirim pesan ke Jitiansing untuk menanyakan situasinya. Ketika mereka khawatir dan ragu-ragu, pintu lampu tiba-tiba menyala. Suwa. Dengan kilatan cahaya perak, Jitiansing melewati gerbang cahaya dan kembali ke dis. Melihat dia kembali dengan selamat, Yun Yau dan Jike merasa lega dan segera menanyakan hasilnya. Tiansing, apakah kamu tidak terluka? Saudara Tiansing, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah mendapatkan hasilnya? Jitiansing menganggup dan berkata sambil tersenyum, gerbang cahaya ini memang sebuah portal, yang telah membawaku ke sebuah kuil kuno. Kuil kuno itu juga merupakan gua dari seorang raja dewa. Mereka berada pada level yang sama dengan kita. Semuanya berada 90 ribu mil di bawah tanah. Yun Yau dan Jike menganggup lagi dan lagi, menunjukkan ekspresi seperti ini. Seperti yang kuharapkan. Saudara Tiansing, apakah Anda menemukan petunjuk di kuil? Tidak. Jitiansing menggelengkan kepalanya, dengan kecewa, kuil itu terlalu tua, hanya abu dan debu, dan beberapa puing. Kemudian, Jitiansing melangkah ke gerbang cahaya kedua. Kali ini, dia menghilang selama satu jam lagi sebelum kembali. Ketika dia kembali ke Dis, dia tidak menunggu Yun Yau dan Jike bertanya, lalu dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, gerbang cahaya ini juga mengarah ke kuil kuno, yaitu juga merupakan gua beberapa raja dewa, dan juga berada 90 ribu mil di bawah tanah, jika Saya benar, cakram ini adalah stasiun transfer. 36 gerbang cahaya menghubungkan gua-gua 36 dewa. Mata Yun Yau berbinar dan berkata, jadi, piringan itu, yang berada 60 ribu mil di bawah tanah, juga merupakan stasiun transit, menghubungkan banyak gua Senjun. Jike mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi aneh, para dewa zaman kuno, bahkan seperti tikus, menggali lubang di tanah dan terhubung satu sama lain. Ini adalah sebuah komunitas. Saudara. Tian Xing, apakah kita membobol sarang tikus itu? Tidak, saya bangkrut ke dalam istana dewa. Ada begitu banyak gua Senjun di sini. Di alam dewa, tidak mudah untuk melihat yang terkuat di kerajaan dewa dan negara raja dewa. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serius, dunia ilahi sangat luas, dengan ratusan alam, dan setiap wilayah memiliki ratusan kerajaan ilahi. Setiap kerajaan memerintah miliaran dewa, dan hanya kerajaan dewa yang kuat yang dapat mengendalikan kerajaan dewa. Dan yang kuat di kerajaan ilahi hanya sedikit di setiap domain. Dari sini kita bisa melihat betapa langkanya dewa dan raja yang kuat. Dia menunjuk ke 36 pintu cahaya pada cakram dan mengerutkan kening, tetapi di sini, kami menemukan aula raja dewa, dan kami menemukan lusinan aula raja dewa. Bisa dibayangkan bahwa kawasan ini seharusnya menjadi wilayah kekuasaan raja dewa. Jika dunia lima elemen dulunya sama dengan dunia dewa, maka dunia tersebut adalah dunia utama yang abadi. Kalau begitu, pasti ada kuil kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di bawah dunia lima elemen. Mendengar ini, Yu Nyao mau tidak mau bertanya, Tian Xing. Ji Tian Xing menganggup tanpa ragu-ragu, tentu saja. Saya ingin melihat berapa banyak dewa lain yang masih berada di bawah komando raja dewa yang perkasa ini. Ji Ke. Mengerutkan kening, tetapi, saudara Tian Xing, ini 90 ribu mil di bawah tanah. Kekuatan dari api di jantung bumi sama kuatnya dengan alam dewa sejati. Jika Anda terus turun, kekuatan api di dalam bumi akan semakin kuat. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menghiburnya, tidak apa-apa, kita bisa, kami tidak bisa menolaknya, tapi kami tidak takut membakar pedangnya. Saat dia mengatakan ini, dia menawarkan pedang pemakaman dan membawa Yu Nyao dan Ji Ke ke dunia pedang. Kemudian, pedang itu terbang ke bawah melalui nyala api yang bergejolak. 2623 Pedang penguburan dilemparkan oleh batu sumber. Dari segi material dan kualitas, dapat dibandingkan dengan artefak langit. Api hati bumi tidak dapat melukainya sama sekali. Hanya dalam dua jam, ia turun sejauh 30 ribu mil dan mendarat di piringan gelap. Di jurang 120 ribu mil di bawah tanah, ada juga piringan yang terbuat dari batu sumber. Itu stasiun transit lain, menghubungkan dua banyak dewa dan pangeran. Ide ini terlintas di benak ketiga Jitian Sing secara kebetulan. Sua. Ada kilatan cahaya putih. Jitian Sing meninggalkan dunia dengan pedang, mendarat di atas cakram dan mengamati dengan cermat. Kekuatan api bumi di sini meningkat beberapa kali lipat, yang sebanding dengan enam kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Bahkan Jitian Sing harus melakukan yang terbaik untuk menahan nyala api Tuhan. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Bahkan jika Anda berdiri di atas cakram dan tidak melakukan apapun, itu setara dengan bertarung dengan salah satu dari enam dewa sejati, dan kekuatan sihir berlalu dengan cepat. Dia tidak membuang waktu, dan dengan cepat melepaskan kekuatan surgawi ke dalam cakram. Sua. Cakramnya diterangi bintang, dan barisan kuno segera diaktifkan. Sua. Saat semburan cahaya bintang yang cemerlang melintas, 73 gerbang cahaya yang menyelaukan muncul di cakram. Di antaranya, 72 gerbang cahaya, tingginya hanya 30 meter, tersebar di tepi piringan. Namun, di tengah-tengah piringan itu, ada sebuah pintu ringan setinggi 10 kaki yang berdiri sendiri. Melihat ini, Jitian Sing mengangkat alisnya, dan matanya bersinar karena terkejut. Ada 73 gerbang di stasiun transit ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, 72 gerbang cahaya di sekitarnya harus dihubungkan dengan 72 kuil Raja Dewa. Ada 18 olasenjun di bawah tanah 30 ribu li dan 36 olasenjun di bawah tanah 90 ribu li. Berapa banyak dewa yang ada di bawah raja ini? Apakah itu terlalu banyak? Dia adalah Raja Paradewa, Raja Tertinggi, salah satu yang terkuat di dunia ilahi. Meski begitu, dia hanya memiliki 30 atau 50 dewa di bawah komandonya. Di bawah komando Raja Dewa Kuno, ada lebih dari 100 dewa dan pangeran. Mengapa Jitian Sing tidak terkejut? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat Raja Dewa Kuno itu. Saat ini, suara Yunyau mengingatkan, Astaga, ini berbahaya, jangan lama-lama. Jitian Sing buru-buru memusatkan pikirannya dan berkata, Saya mengerti. Itu 72 pintu lampu. Saya tidak membuang waktu untuk menjelajah. Tapi pintu lampu di tengah cakram lebih besar dari pintu lampu lainnya. Jelas sekali, ini istimewa. Saya harus pergi dan melihatnya. Saat dia berbicara, dia terbang menuju pintu tinggi yang terang dengan pedang di tangannya. Sua. Ketika dia sampai di pintu lampu setinggi 10 kaki, dia melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan perak, dia dan pedang penguburan ditelan. Saat berikutnya, dia melintasi puluhan ribu mil dan muncul di lautan magma. Boom! Api jantung bumi yang tak berujung langsung menenggelamkan Jitian Sing. Kekuatan api inti bumi di sini 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan warnanya juga berubah dari merah menjadi ungu, menjadi api ungu. Klik, klik. Perisai cahaya ilahi Jitian Sing, yang terbakar oleh api ungu, segera retak dan dengan cepat meleleh. Tidak, itu adalah nyala api tingkat dewa di hati bumi. Pikiran itu terlintas di benaknya. Saat dia melihat, perisai cahaya ilahi miliknya akan menghilang. Pada saat kritis, dia tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam pedang penguburan. Sua. Setelah memasuki dunia pedang, dia lolos dari bencana, dan tekanannya sangat berkurang. Yun Yao dan Jike bergegas menanyakan situasinya. Tiansing, apakah kamu tidak terluka? Saudara Tiansing, bagaimana situasi di luar? Jitiansing melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia membuka mulutnya dan menjelaskan, saya tidak menyangka api inti bumi di sini telah mencapai tingkat Tuhan. Menurut perkiraan saya, tempat ini setidaknya berada 150 ribu mil di atas tanah. Dengan kekuatan kita, tanpa perlindungan dari artefak surgawi, kita tidak bisa pindah ke sini sama sekali, dan kita akan segera terbakar menjadi abu. Baik Yun Yao maupun Jike terkejut dan berkata dengan tidak percaya, di dunia lima elemen, apakah ada tempat yang begitu mengerikan? Sekarang kita benar-benar yakin bahwa dunia lima elemen jelas merupakan dunia utama dulu. Saat ini, suara mengubur langit terdengar di benak Jitiansing. Ini seharusnya berada 180 ribu mil di bawah tanah. Ketika guatan pada Sartiba di sini, itu akan berakhir. Lebih jauh ke bawah, itu adalah pusat bumi yang sebenarnya. Tidak ada batu di sini. Itu semua adalah magma. Jurang yang dalam, Jitiansing mengangkat alisnya dan menggabungkan kesadaran ilahi dengan pedang penguburan. Dia mengambil pedang penguburan sebagai matanya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Lihat, di bawah ini adalah tambang batu sumber gelap. Di sekitar tambang batuan sumber, terdapat lautan magma tak berujung, naik dengan nyala api ungu. Tidak ada yang lain di seluruh lautan magma kecuali sumber tambang batu ini. Di atas tambang batuan sumber terdapat lubang dengan radius 100 li. Itu adalah gua misterius tanpa dasar. Ini sudah berakhir. Jitiansing bergumam, mencari sumber batu tambang dengan akal ilahi. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa di tengah tambang batu sumber, di lereng bukit tertinggi, berdiri sebuah kuil kuno yang megah. Kuil lain. Mata Jitiansing berbinar, memperlihatkan ekspresi harapan yang kental. Dia memanipulasi pedang penguburan dan terbang ke kuil. Wah! Melalui api ungu langit, pedang penguburan dengan cepat terbang ke gerbang kuil kuno. Kuil kuno, yang tingginya ribuan kaki, meliputi area seluas 30 li, yang sangat megah. Gerbang batu hitam setinggi 200 sang memancarkan momentum agung yang menekan langit dan bumi. Mereka kuno dan misterius. Jitiansing diam-diam berpikir bahwa dari segi ukuran dan momentum kuil ini, itu pasti kuil Raja Dewa. Terlebih lagi, ini lebih sakral dan husyuk daripada istana Raja Dewa, yang berada 3000 mil di bawah tanah. Jika kita mengatakan bahwa istana Dewa yang pertama kali kita temukan hanyalah istana dan halaman kekuasaan lainnya. Kuil di depan kita pastilah gua dan sarang Raja para Dewa. Jitiansing berbisik diam-diam, dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat susunan segel di gerbang Blackstone, dia langsung layu. Ibarat disiram air dingin. Dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, semuanya menghilang. Jitiansing tersenyum masam. Sedikit. Tidak berdaya. Yun Yao dan Jike juga mengerutkan kening, dan merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Bahkan jika itu adalah susunan tingkat Raja Dewa yang rusak, mereka harus bekerja sama untuk memecahkannya. Sedangkan untuk susunan tingkat Raja jangan pernah memikirkannya, tidak ada kemungkinan retak sama sekali. Apa? Kita tidak dapat menemukan sumbernya dengan mudah, tidak bisakah kita kembali tanpa hasil? Susunan Dewa Tingkat Raja, kecuali saudara Tiansing pulih ke puncak, dia pasti akan memecahkannya. Yun Yao dan Jike berdiskusi, baik tidak berdaya maupun tidak mau. Jitiansing menolak menyerah. Dia masih menggunakan keterampilan rahasia murid Dewa dan dengan cermat mengamati susunan Dewa Tingkat Raja di gerbang batu. Ketiganya terdiam lama. 2.624 Tiba-tiba, suara mengubur langit terdengar di benak Jitiansing. Jangan berkecil hati, kita masih punya kesempatan. Meskipun susunan Dewa Tingkat Raja sangat kuat, kamu seharusnya bisa menemukan titik celahnya dengan pengetahuan dan pengalaman susunanmu. Terlebih lagi, susunan Dewa ini telah mengalami puluhan ribu tahun. Ia telah terkikis oleh api Dewa Inti Bumi dan belum diperbaiki. Kekuatannya kurang dari 10 persen. Jitiansing berkata dengan tenang, bahkan jika kekuatannya berkurang 95 persen, ia tetaplah Dewa Tingkat Raja. Himpunan. Bagaimana kita bisa memecahkannya? Bahkan jika kalian bertiga bergandengan tangan, ditambah kekuatanku, mustahil untuk retak. Tapi kita tidak harus memecahkannya, kita bisa memilih untuk menghancurkannya. Penghancuran. Mata Jitiansing tiba-tiba berbinar, samar-samar mengerti apa yang terjadi. Selama kamu bersedia berkorban, kamu masih memiliki kesempatan untuk memecahkan susunan segel. Bukankah kamu menyimpan roda ruang dan waktu? Itu adalah artefak tingkat raja yang sebenarnya. Meskipun, ketika kamu jatuh, rodanya waktu dan ruang dirusak oleh upaya bersama dari beberapa Dewa. Tapi itu belum runtuh, dan itu bisa membantumu sekarang. Terserah kamu untuk menyerah. Setelah itu, hari penguburan terdiam dan tidak membujuk. Jitiansing juga terdiam sambil menimbang-nimbang. Saat itu, dia menerobos segel dunia lima elemen dengan mengandalkan roda ruang dan waktu, dan melonjak ke kerajaan naga. Dalam pertempuran para dewa ribuan tahun yang lalu, rolet ruang dan waktu dipatahkan oleh beberapa dewa. Tapi dia menyimpan artefak tingkat raja ini sepanjang waktu dan menyimpannya di makam yang dia juga berfantasi bahwa suatu hari dia akan kembali ke alam dewa dan memperbaiki roda ruang dan waktu. Namun kini nampaknya pemulihan kerajaan Allah masih jauh. Namun, permasalahan yang ada saat ini perlu diselesaikan. Jika tidak, sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Segera setelah itu, Kaisar Agung Fajra memimpin pasukan untuk membunuhnya, dan dia pasti akan dikalahkan. Pada saat itu, lima elemen dunia mungkin tidak dapat dipertahankan. Namun Jitiansing tidak yakin apakah ada peluang di kuil kuno raja dewa ini. Di satu sisi adalah artefak tingkat raja yang mungkin dipulihkan beberapa tahun kemudian. Di satu sisi, ada masalah dan peluang. Bagaimana cara memilih? Jitiansing mempertimbangkan beberapa waktu dan membuat keputusan. Saya akan mengamati susunan dewa tingkat raja ini terlebih dahulu. Jika saya dapat menemukan kekurangan dan titik retakannya, saya akan mengorbankan rolet ruang dan waktu untuk berjudi. Jika Anda tidak memahami susunan dewa ini, itu tidak ada gunanya. Terbuat dari batu sumber, caranya masih sangat sederhana, dan saya belum benar-benar mencapai level Tuhan. Saya di sini untuk menanggung membaranya api hati bumi yang paling lama hanya bisa bertahan satu tahun. Satu tahun kemudian, saya mungkin cacat dan rusak, dan kekuatan saya akan melemah. Nada bicara Jitiansing tegas, kalau begitu, ambil satu tahun sebagai tenggat waktu. Setelah itu, dia mengabdikan dirinya untuk penelitian susunan dewa tingkat raja. Dalam proses mengamati susunan dewa, dia memutar otak dan membandingkannya dengan susunan dewa tingkat raja dalam ingatan roh. Waktu berlalu tanpa suara. Yu Nyao dan Jike menunggu dengan sabar, tidak mau mengganggunya. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Jitiansing secara menyeluruh mengamati susunan dewa tingkat raja di gerbang batu, dan mencari susunan dewa tingkat raja dalam ingatan roh. Namun, tidak ada solusi yang sesuai. Dia sedikit kecewa, namun dia tetap menolak menyerah, dan terus mengamati dan berpikir. Bahkan, dia menggabungkan beberapa formasi dewa tingkat raja dan membandingkannya dengan yang ada di gerbang batu. Tujuh bulan, delapan bulan, dan sembilan bulan telah berlalu. Suatu hari di bulan ke-sepuluh, Jitiansing akhirnya membuat penemuan baru. Dia menggabungkan empat jenis susunan dewa tingkat raja, menganalisis struktur susunan di antara mereka, dan akhirnya menemukan titik retakan. Begitu. Susunan dewa tingkat raja di gerbang batu sebenarnya mencakup perubahan Tiansuan, Tiansu, Tianyu, dan Tian Kui. Tepatnya, empat formasi dewa tingkat raja yang saya kuasai semuanya berevolusi dari susunan dewa ini. Berlalu, zaman pun berubah. Arai dewa tingkat raja di zaman kuno dapat diubah menjadi berbagai jenis susunan dewa tingkat raja setelah dibongkar dan disempurnakan oleh pembangkit tenaga listrik generasi selanjutnya. Inilah wujud kemajuan Sinto. Akhirnya menemukan titik retakannya, Jitiansing sangat gembira. Yun Yao dan Jike juga merasa lega, menunjukkan senyuman bahagia dan terkejut. Jitiansing tidak lagi membuang waktu, bergegas ke kedalaman dunia dengan pedang, dan mengeluarkan roda ruang dan waktu yang rusak dari makam yang makam yang hanya menyegel dua artefak yang tiada taranya. Setetes darah, roda ruang dan waktu. Darah raja dewa telah dimurnikan oleh Jitiansing. Sekarang roda ruang dan waktu juga telah dihilangkan, makam yang sama sekali tidak berguna, dan perlahan-lahan runtuh dan menghilang. Roda ruang dan waktu ibarat kompas seukuran wastafel. Itu terbuat dari perunggu kuno, hitam dan putih, sama seperti yin dan yang. Permukaan kompas diukir dengan pola ketuhanan, penuh retakan dan beberapa celah. Sekarang gelap, seolah ditutupi lapisan abu-abu, terlihat sederhana dan tidak canggih, sangat biasa. Hanya Jitiansing yang tahu bahwa artefak tingkat raja yang asli ini, jika masih utuh, pernah memantulkan langit dan menghalangi dunia. Sambil memegang roda ruang dan waktu yang rusak di tangannya, dia bergumam dengan penuh emosi, orang tua, kamu membantuku bangkit dan melambung di kehidupan terakhir, dan menemaniku melawan surga dan membunuh para dewa. Tapi sekarang, aku, punya mengorbankanmu demi peluang dan rahasia yang tidak diketahui. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi aku tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Jitiansing menggunakan kekuatannya untuk memaksakan setetes darah emas gelap pada roda ruang dan waktu. Tetesan darah dewa emas ini merupakan darah raja dewa yang mampu membangkitkan kekuatan roda ruang dan waktu. Suwa. Tiba-tiba, roda ruang dan waktu yang sederhana dan abu-abu, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Ruang dan waktu, seolah langit dan bumi bisa menerobos. Kekuatan artefak tingkat raja ditampilkan saat ini. Meskipun demikian, ini mungkin merupakan kejayaannya yang terakhir. Suwa. Jitiansing memutar roda ruang dan waktu, mengubahnya menjadi sinar cahaya hitam dan putih dan mengebor ke dalam gerbang batu. Di bawah kendali pikirannya, cahaya hitam putih menyusut seratus ribu kali dan mengalir di sepanjang pembuluh darah susunan dewa tingkat raja. Sesaat kemudian, cahaya hitam dan putih mengalir ke node arrai kecil dan berhenti. Node arrai itu adalah kunci untuk memecahkan arrai ilahi. Untuk menghindari cedera akibat gempa bumi, Jitiansing mengarahkan pedang pemakaman menjauh dari kuil dan mundur ke lautan magma yang jauhnya ribuan mil. Kemudian, dia memanipulasi roda ruang dan waktu dengan pikirannya dan melancarkan ledakan diri. Di dalam susunan dewa tingkat raja di gerbang batu, cahaya hitam dan putih yang bersembunyi di tempat terdalam tiba-tiba meledak. Tiba-tiba, simpul susunan meledak, dan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi menyebar, menghancurkan jutaan rangkaian benang. Boom! Saat berikutnya, pintu batu setinggi seratus kaki, meledak dari langit yang ditutupi dengan cahaya warna-warni, menyebarkan suara gemetar bumi. Gelombang kejut yang dahsyat, yang menghancurkan segalanya, menyebar seperti gelombang besar dan menyapu ribuan orang mil. Gerbang batu hitam tinggi itu diledakkan di tempat dan runtuh menjadi pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang yang terkubur di laut dikejutkan oleh laut. 2.625 Rolet ruang dan waktu sudah tidak ada lagi, dan pintu gerbang candi pun berubah menjadi puing-puing dan ampas yang berserakan di dalam pintu gerbang. Butuh waktu lama hingga asap dan debu menghilang. Di lautan magma yang jauhnya ribuan mil, pedang itu berjuang sejenak sebelum meninggalkan lautan magma dan terbang kembali ke udara. Pedang hitam, yang sehitam tinta, telah terbakar merah dan mengeluarkan suhu tinggi yang mengerikan. Untungnya, pedang penguburan lolos tepat waktu. Jika ditunda selama beberapa jam, tubuh pedang akan meleleh dan berubah bentuk, dan kekuatannya akan sangat melemah. Meskipun roda ruang dan waktu telah dikorbankan, pintunya terbuka. Suara mengubur langit terdengar di benak Jitiansing. Suaranya agak lemah, jelas dikejutkan oleh kekuatan ledakan diri roda ruang dan waktu. Jitiansing bertanya dengan prihatin, Kubur langit, bagaimana situasimu? Bisakah kamu mempertahankannya? Tentu saja, tidak masalah. Kamu masih punya waktu dua bulan lagi. Jangan khawatir. Jitiansing tidak lagi membicarakannya. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang penguburan dan terbang ke tambang batu sumber di kejauhan. Sua. Sesaat kemudian, pedang langit terkubur melalui gerbang yang dipenuhi asap dan memasuki kuil kuno. Ola itu gelap dan sunyi, dan tanah tertutup debu, api. Bagian dalam bumi luar, yang menyebar ke gerbang Ola, terhalang oleh kekuatan misterius dan tidak bisa memasuki kuil. Melihat pemandangan ini, Jitiansing, Yunyao dan Jike semuanya terpisah dari pedang penguburan dan muncul di Ola. Bagaimanapun, api bagian dalam bumi tidak dapat mengikis kuil ini, mereka aman. Pasir dan pasir. Ketiganya melangkah melintasi lantai yang gelap, menginjak debu tebal, menuju tengah Ola. Ola, yang bulatnya ribuan kaki, kosong di sekelilingnya, dengan hanya 12 balok dan kolom besar yang menopang kubah. Pada dinding sekelilingnya terdapat banyak rilif kuno dan puluhan karakter zaman dahulu. Bahkan dengan pengalaman dan pengalaman Jitiansing, mustahil untuk mengenali kata-kata itu. Hanya rilif-rilif yang abstrak dan kasar itulah yang dapat memberikan referensi bagi ketiganya, yang menunjukkan petunjuk-petunjuk sederhana. Tidak peduli di era manapun, tidak peduli seberapa berkembangnya seni bela diri, gambar selalu menjadi cara komunikasi yang paling mudah dipahami. Tiga orang Jitiansing mengamati dengan cermat selama setengah jam, lalu menyelesaikan bantuan di Ola. Melalui bantuan-bantuan tersebut, mereka juga mendapat banyak informasi bermanfaat. Di antaranya adalah cara hidup dan budidaya pada zaman dahulu. Benar saja, area ini sebenarnya adalah wilayah kekuasaan Raja Dewa tertentu. Raja Tuhan, dengan kekuatan besar, membuka jalan sedalam sekitar 100 ribu mil di bawah bumi, menghubungkan permukaan bumi dan inti bumi. Dengan lorong tanpa dasar ini sebagai pusatnya, ruang bawah tanah yang luas di segala penjuru berada di bawah jurisdiksi Raja Dewa. Ada lebih dari 100 dewa di bawah komando Raja Dewa. Melalui beberapa dis hitam di jurang, Anda dapat memasuki wilayah masing-masing Raja Dewa. Di bawah komando masing-masing Raja Dewa, ada puluhan ribu orang, semuanya adalah dewa yang kuat. Kita semua hidup di kedalaman bumi, mengambil batuan sumber hitam sebagai makanan, dan sebagai sumber daya untuk budidaya dan penguatan. Setiap beberapa tahun, atau dekade, orang-orang di bawah komando kaisar mengadakan kegiatan pengorbanan besar-besaran untuk mengungkapkan keyakinan mereka kepada Raja Dewa dan kerinduan serta keinginan mereka akan lautan magma yang tak ada habisnya. Mereka tidak percaya surga, tidak menyembah bumi, hanya mendambakan samudera magma misterius yang menjadi sumber kekuatan. Orang-orang di bawah komando Raja Tuhan juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Menurut kekuatan bidang kekuatannya, mereka dibagi menjadi 369 kelas. Semakin tinggi levelnya, semakin dekat tempat tinggalnya dengan laut magma. Sebaliknya, semakin jauh dari laut magma maka statusnya semakin rendah. Kekuatan apa yang tersembunyi di lautan magma di tengah bumi yang membuat para dewa begitu memuja dan mendambakannya. Jitiansing berbisik pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dan berpikir. Yunyao berkata sambil berpikir, seperti yang diharapkan, para dewa kuno benar-benar hidup di bawah tanah, dan ada pembagian kelas yang ketat, membentuk negara yang utuh. Jike memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba kilatan cahaya muncul di matanya. Dia bertanya dengan penuh harap, dengan guatan pada dasar itu sebagai pusatnya, ratusan ribu mil adalah kerajaan raja dewa. Di dunia lima elemen zaman kuno, ada banyak dewa yang kuat. Dimanakah? Alam para dewa. Berada jauh di bawah tanah juga. Selama kita dapat menemukan jurang maut lainnya, kita dapat menemukan wilayah dewa lain. Jitiansing menahan pikirannya dan mengangguk sedikit, pernyataan keke masuk akal. Dunia lima elemen di zaman kuno jauh lebih banyak daripada raja dewa ini. Apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es di zaman dahulu. Para dewa yang mendiami daerah ini disebut manusia purba. Selain para dewa kuno, ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di kedalaman tanah Senwu, menunggu untuk kita temukan. Sekarang, mari kita lihat rahasia gua raja dewa kuno. Sambil berbicara, dia membawa Yunyao dan Ji ke ke sudut aula. Ada pintu gelap di sudut kiri aula. Di belakang pintu ada tangga gelap yang menghubungkan lantai dua kuil. Ketiganya. Hati-hati menaiki tangga dan segera sampai ke lantai dua. Struktur lantai dua candi sudah tidak asing lagi bagi tiga orang. Di tengahnya ada aula besar yang dikelilingi oleh enam ruangan. Ketiga lelaki itu berpencar dan dengan cepat menjelajahi kenamnya. Ruangan gelap. Mereka mengira ruang rahasia itu digunakan untuk budidaya tertutup, dan pasti ada sekumpulan dewa yang kuat. Atau, ada tablet batu yang disembunyikan di ruang rahasia, menuju ke istana raja dewa. Namun kenyataannya, enam ruang rahasia tidak menyegel susunan dewa atau tablet batu. Ternyata itu adalah ruang alkimia, ruang pemurnian senjata, ruang belajar, dan ruang rahasia untuk berlatih jalan susunan. Itu jelas untuk penggunaan eksklusif raja dewa. Sangat disayangkan bahwa sisa pil, karakter segel, dan peralatan pemurnian di ruang rahasia telah lama terhapus atau membusuk menjadi abu. Tiga orang Jitiansing sia-sia dan harus kembali ke aula. Harapan mereka hanya bisa jatuh pada platform tinggi di tengah aula. Tingginya seratus meter, kayu mahoninya tinggi. Jitiansing menggunakan akal ilahi untuk memindai dan menemukan bahwa pola susunannya sebanyak enam ratus juta, yang sangat kompleks dan mendalam. Terlebih lagi, garis susunan ini sangat aneh, dia belum pernah melihatnya, dan tidak terlihat seperti tulisan tangan raja dewa kuno. Aneh, bagaimana susunan aneh seperti itu bisa dipasang di sini? Apakah raja dewa kuno belajar dari orang kuat lainnya? Di bawah mata Ji, aku menatap garis surga. Tiba-tiba, pikiran, dan rasa kemiripan yang familiar muncul di benaknya, dia. Mengingat susunan misterius di makam dewa pedang, yang ditutupi oleh kekacauan dan kabut, dan tiba-tiba tubuhnya terkejut. Begitu, pantas saja aku merasa familiar dengannya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Gumam Ji Tian Xing, dengan penuh semangat mengepalkan tinjunya, dan menunjukkan ekspresi penuh harap. 2626 Dahulu kala, Ji Tian Xing menemukan susunan misterius di makam dewa pedang. Namun, susunan dewa telah tertutup oleh kabut kekacauan. Bahkan jika kekuatannya menjadi lebih kuat, dia akan menggunakan teknik pedangnya yang kuat untuk sedikit menembus kabut. Namun, ia hanya dapat melihat puncak gunung es, sehingga sulit untuk melihat gambaran keseluruhannya. Hanya setelah dia memulihkan ingatan dewa pedang barulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah peta surga pembunuh yang dia tangkap dari tempat rahasia yang sangat berbahaya dengan kekuatannya di kerajaan ilahi. Dikatakan bahwa ini adalah misteri tertinggi dunia ilahi. Dewa dan raja yang tak terhitung jumlahnya tergila-gila padanya. Jika ada yang bisa memahami diagram susunan Zutian, dia akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia keabadian. Para dewa di alam ketuhanan bisa dikatakan memiliki kekuatan yang besar. Memilih bintang dan mengambil bulan bukanlah suatu masalah. Namun, bahkan raja dewa yang paling kuat pun hanya dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Namun tidak bisa lepas dari belenggu reinkarnasi hidup dan mati, pada akhirnya akan ada hari kematian dan kematian yang lama. Oleh karena itu, keabadian hanyalah sebuah legenda. Ini juga merupakan harapan luar biasa yang paling sulit bagi para dewa dan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, ketika berita tentang formasi Zutian keluar, menimbulkan sensasi di dunia dewa. Dewa dan raja yang tak terhitung jumlahnya tergila-gila pada hal itu, dan mengorbankan hidup mereka untuk merampok. Dewa pedang mengalami bahaya kematian, bertarung dengan dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya memenangkan barisan Zutian. Namun, dia tidak berdaya saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memahami formasi Zutian. Peta misterius susunan surga pembunuh tampaknya bukan sesuatu yang ada di dunia ilahi. Ia mengandung kekuatan tertinggi, tetapi juga rumit dan mendalam hingga ekstrim. Dewa pedang tidak dapat memahami misteri susunan Zutian, tetapi dia harus menanggung pengejaran dan pengepungan para dewa besar. Dia rela melepaskan bahayanya. Bahkan jika akan jatuh, formasi Zutian harus disegel di makam dewa pedang yang telah diatur sebelumnya. Titik putih lurus mengatakan bahwa susunan Zutian dan jatuhnya dewa pedang berkaitan erat. Dalam kehidupan ini, setelah Jitiansing membangkitkan ingatan akan roh, dia menyembunyikannya di dalam hatinya dan tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Dia sudah memutuskan bahwa ketika dia cukup kuat di masa depan, dia akan mempelajari misteri susunan Zutian. Tapi dia tidak menduganya. Dia masih berada di dunia lima elemen, dan sebelum dia terbang ke dunia ilahi, dia melihat susunan yang sangat mirip dengan susunan surga pembunuh lagi. Itu benar. Arrai kuno di platform tinggi sangat mirip dengan Arrai Zutian. Tidak peduli struktur susunannya atau hubungan konteks susunannya, terdapat misteri di mana-mana, berisi jalan langit dan bumi, dan ada semacam keagungan tertinggi. Jitiansing dapat yakin bahwa ini bukanlah susunan besar yang dapat diatur oleh raja yang kuat. Pangkat susunannya jauh lebih tinggi daripada pangkat raja dewa. Pada saat ini, Yu Nyao dan Jike sama-sama memandang Jitiansing dan bertanya dengan penuh harap, Tiansing, di mana kamu pernah melihat susunan seperti ini. Jitiansing terganggu oleh ingatannya. Jadi dia menahan pikirannya dan menjawab, di alam dewa, saya mencoba yang terbaik untuk merebut peta surga pembunuh dari alam dewa. Keruntuhan kuno, yang menyebabkan banyak dewa mengejar dan membunuh. Dikatakan bahwa susunan Zutian adalah dewa tertinggi di dunia ilahi, yang mengandung misteri keabadian. Saya telah memahami peta susunannya, tetapi saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Saya tidak menyangka akan melihat susunan serupa di kuil kuno ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Nyao dan Jike sangat terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Apa, susunan Zutian, misteri keabadian? Sama dengan yang ini, bagaimana hal ini bisa terjadi? Yu Nyao tidak tahu apa-apa tentang rencana membunuh surga. Tapi Chiko mengetahuinya dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia mengikuti dewa pedang, berpartisipasi dalam pertempuran, dan akhirnya jatuh. Dia juga sangat jelas, diagram susunan Zutian adalah salah satunya alasan yang menyebabkan perang antar dewa dan jatuhnya dewa pedang. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Jitian Singh menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, menunjuk ke susunan besar di kakinya dan berkata, meskipun susunan ini memiliki 600 juta benang, kelihatannya sangat rumit. Namun, nyatanya, ini hanya sebagian kecil dari susunan itu, belum lengkap. Menurut tebakanku, disitulah Raja Dewa Kuno mendapatkan susunan yang tidak lengkap ini, jadi dia menyalinnya dan mempelajarinya dengan cermat. Yun Yao dan Jike mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka masuk akal. Karena kamu tidak menguasai formasi Senzu Kuno, kamu mungkin tidak mengetahuinya. Jike teringat dan bertanya sambil berpikir, Saudara Tian Singh, saya samar-samar ingat Anda mengatakan bahwa peta susunan surga pembunuh belum lengkap, jadi Anda tidak dapat memahaminya. Susunan di depan Anda juga tidak lengkap. Apakah menurut Anda itu mungkin? Arrai sisa ini juga merupakan bagian dari diagram Arrai Sutian. Tiba. Tiba mendengar kalimat ini, mata Jitian Singh bersinar terang. Koko benar, dan kemungkinan seperti itu ada. Saya akan menuliskan susunan sisa ini sekarang dan melihat apakah itu dapat digabungkan dengan susunan sutian. Jitian Singh berkata dengan penuh semangat, menatap sisa susunan di bawah kakinya dan dengan cermat mengamati formasi dan urat susunan tersebut. Yun Yao dan Jike terdiam dan tidak lagi mengganggunya. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Jitian Singh, seperti pahatan batu, berdiri di susunan sisa, memperhatikan dengan cermat pengamatan susunan sisa dan dengan tegas mencatat arah setiap urat. Yun Yao dan Jike diam-diam mundur dari platform tinggi dan mencari di sekitar aula. Tak lama kemudian, mereka menemukan pintu rahasia di sudut aula. Karena Jitian Singh masih mempelajari sisa formasi, mereka menunggu dengan sabar. Empat jam kemudian, Jitian Singh akhirnya menuliskan sisa susunannya. Seluruh enam ratus juta benang susunan saling menjalin dan menjalin satu sama lain, membentuk miliaran simpul susunan, membentuk susunan sisa yang sangat kompleks. Namun dia mengingat setiap urat dan setiap simpul dalam roh, yang sangat jelas dan tidak akan pernah terlupakan. Hanya dia, dengan kekuatan keadaan Tuhan yang sebenarnya, kemampuan untuk tidak pernah melupakan, dan semangat yang kuat, dia dapat dengan jelas merekam susunan sisa ini. Tidak mungkin bagi Tuhan lain. Jitian Singh mengeluarkan pedang penguburan dan membelah platform tinggi menjadi puing-puing, menghancurkan sisa susunan. Dengan cara ini, selain dia, Yu Nyao dan Jike, tidak akan pernah ada orang keempat yang bisa melihat sisa-sisa Raja Dewa Kuno. Setelah itu, mereka melewati pintu gelap di sudut aula dan mengikuti tangga gelap menuju lantai tiga kuil. Aula di lantai tiga aneh. Hanya ada aula sepanjang 10 mil, dikelilingi tembok gelap. Ada kolam magma besar di aula, berisi magma merah tua, dan api Dewa Tanah Ungu yang naik. Tiga orang Jitian Singh baru saja memasuki aula utama, mereka bertatap muka dengan api di jantung bumi, lampu pelindung tubuh menyala, dan tubuh mereka kesemutan. Pada saat kritis, Jitian Singh dengan cepat mengorbankan pedang penguburan dan membawa Yun Yau dan Jike ke dunia pedang. Dengan perlindungan pedang penguburan, ketiganya bisa tinggal di aula. Keilahian Jitian Singh diintegrasikan dengan pedang penguburan, dan situasi kolam magma diamati. Dia segera melihat ada cahaya emas gelap besar yang mengambang di tengah kolam magma, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat, menekan magma yang menggelinding di kolam tersebut. Setelah puluhan ribu tahun, masih ada genangan magma di sini, dan kekuatannya masih ganas. Cahaya keemasan di tengah kolam magma masih belum padam. Jitian Singh menatap cahaya emas gelap itu di kolam magma dan memiliki harapan yang kuat di dalam hatinya. Itu pasti artefak tingkat raja, kalau tidak, artefak itu tidak akan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan kemudian dia melepaskan kesadaran ilahinya, dan dengan hati-hati menjelajahi kolam magma dan cahaya emas gelap. Setengah jam kemudian, dia akhirnya mengerti. Alasan mengapa kolam magma penuh dengan magma, dan terus-menerus berjatuhan, adalah kekuatan yang dahsyat. Alasannya adalah bahwa kolam magma adalah kumpulan besar dewa dan raja, yang terhubung dengan lautan magma yang tak ada habisnya, yang akan terus-menerus melahap magma tersebut. Selama lautan magma masih ada, maka kolam magma akan selalu penuh. Adapun cahaya kemasan itu bukanlah pil ajaib atau senjata. Itu benar-benar hanya sebuah bola cahaya. Tetapi, itu adalah bola ringan setingkat raja dewa. Kekuatannya suci dan agung. Ia tidak hanya dapat menekan seluruh kumpulan magma, tetapi juga menyerap kekuatan lautan magma, yang tidak pernah habis. Jitiansing sangat terkejut. Ini seharusnya adalah bola cahaya yang dipadatkan oleh raja dewa kuno. Karena disimpan di lantai tiga kuil, kita dapat melihat bahwa pentingnya bola cahaya ini tidak kalah pentingnya dengan susunan sisa misterius itu. Jitiansing memutuskan untuk mengambil bola cahaya tersebut. Bola cahaya. Dia, Yu Nyao dan Jike, setelah beberapa tahun tertunda, kehabisan tenaga dan usaha yang sungguh-sungguh, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong. Namun, cara mendapatkan bola menjadi masalah besar. Kubur langit, bantu aku. Jitiansing segera mendapat ide, membiarkan pedang penguburan menembus nyala api inti bumi yang ganas, dan terbang ke tengah kolam magma. Pedang penguburan mencapai puncak cahaya emas gelap dan tergantung di api bagian dalam bumi. Jitiansing melepaskan kekuatan sucinya yang agung dan menggunakan pedang penguburan untuk menangkapnya. Sua. Cakar naga emas besar terbang keluar dari pedang pemakaman dan meraihnya menuju kelompok cahaya ke emasan gelap. Namun, cakar naga emas itu baru saja terbang hingga setengahnya, dan dibakar oleh api dewa bumi bagian dalam yang ganas, berubah menjadi sedikit cahaya ke emasan dan menghilang. Jitian singdang mengerutkan kening, sedikit tidak berdaya. Tidak ada jalan. Kekuatan api bumi bagian dalam di kolam magma telah mencapai alam surga tingkat ke-6 atau ke-7. Keterampilan ilahinya tidak tahan terhadap nyala api Tuhan. Ragu-ragu sejenak, dia memanipulasi pedang penguburan dan perlahan mendekati cahaya ke emasan. Setelah mendekati kelompok cahaya, dia meminta pedang penguburan untuk menggerakkan kelompok cahaya. Dia berencana mengeluarkan cahaya dari kolam magma dan mencoba menghilangkannya. Namun, cahaya emas gelap tidak bergerak. Itu seperti akar tertanam kuat di kolam magma. Jitian singg gagal lagi. Untungnya, aura emas gelap tidak memiliki kesadaran dan tidak dapat menyerang atau melawan. Jika tidak, kekuatan tingkat Raja Dewa akan meledak dan pedang langit akan segera dihancurkan. Jitian singg tidak berdaya menghadapi kelompok cahaya emas gelap, tapi dia tidak mau menyerah. Dia hanya bisa berpikir keras dan mencari cara lain. Yu Nyao dan Jike pun membantu memberi nasihat. Jitian singg melakukan beberapa upaya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan langkah terakhir. Sebuah pendekatan yang bukan solusi. Darah menetes. Cara ini sangat kuno, namun sangat umum di dunia seni bela diri, seringkali menimbulkan efek yang tidak terduga. Secara khusus, darah Dewa Jitian singg tidaklah sederhana. Dia mengintegrasikan darah kehidupan masa lalu, setetes darah Tuhan yang nyata. Kali ini, dia memutuskan untuk melepaskan 50 persen usahanya dan mencoba menjalin hubungan dengan kelompok cahaya emas gelap. Yun Nyao dan Jike mengetahui keputusannya, langsung pucat, buru-buru membuka mulut untuk mencegah. Tian singg, kamu tidak bisa melakukannya. Hentikan. Saudara Tian singg, jika kamu kehilangan 50 persen dari usaha kerasmu, kamu pasti akan kehilangan vitalitas dan kekuatanmu akan turun. Namun, Jitian singg telah mengambil keputusan dan bertekad untuk menggunakan pekerjaannya dan memusatkan upayanya. Yun Nyao dan Jike cemas dan khawatir, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa melindungi Dharma untuk Jitian singg. Begitu dia dalam bahaya, mereka membantunya untuk pertama kalinya. Ham. Seluruh tubuh Jitian singg dipenuhi dengan emas, dan darahnya melonjak. Selama latihan dan waktu istirahatnya, dia mengumpulkan 50 persen dari usahanya yang sungguh-sungguh dan mengembun menjadi setetes darah emas seukuran ibu jarinya. Tetesan darah emas. Dilepaskan melalui pedang penguburan dan jatuh ke cahaya emas gelap. Ketika tetesan darah melewati api bumi, api membakar tetesan darah tersebut, tetapi tetesan darah tersebut tetap utuh. Dalam sekejap mata, tetesan darah emas jatuh pada masa cahaya emas gelap, dengan cepat menyebar dan bergabung menjadi masa cahaya. Pada saat itu, kelompok cahaya emas gelap, yang telah terdiam selama puluhan ribu tahun, tampak hidup dan hidup kembali. Ham. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba mekar, seperti awan besar, memenuhi seluruh aula. Tiba-tiba, aula yang jaraknya 10 mil itu berubah menjadi emas dan cemerlang. Kekuatan cahaya meledak di aula. Hegemoni yang mengguncang bumi meletus dari cahaya dan menyebar ke seluruh kuil. Kelompok cahaya emas gelap, yang tidak bergerak, sebenarnya berputar perlahan. Adegan ini membuat Jitian Singh, Yu Nyao dan Jike penuh kegembiraan, menunjukkan senyuman terkejut. Meskipun demikian, Jitian Singh kehilangan 50 persen usahanya, dan vitalitasnya rusak parah. Ia menjadi sangat lemah, pucat seperti kertas, tubuhnya hancur, dan kesadarannya diambang koma. Tapi dia bersemangat, lemah dan lelah, dan berkomunikasi dengan cahaya kemasan gelap dengan pikirannya. Metode ini berhasil. Dengan perpaduan darah Raja Dewa dan kelompok cahaya, pikiran Jitian Singh juga terhubung dengan kelompok cahaya. Cahaya kemasan ini, seperti artefak yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun, berada di bawah kendalinya. Dia dengan hati-hati memanipulasi cahaya, perlahan memisahkan diri dari magma dan terbang ke udara. Kolam magma merah tua, tiba-tiba kehilangan belenggunya, dan berjatuhan lebih bergejolak. Saat masa emas gelap meninggalkan kolam magma dan terbang ke sudut aula. Susunan kolam magma hancur, sehingga kehilangan keseimbangan, dan magma di kolam tersebut segera lepas kendali. Boom! Terdengar suara keras di kolam magma, yang membuat kuil bergetar. Magma merah tua yang tak berujung, seperti letusan gunung berapi, menyembur keluar dari kolam magma dan tersebar di aula. Setelah beberapa napas, aula itu dipenuhi magma merah tua. Pedang penguburan juga terbungkus magma merah tua, yang segera terbakar menjadi merah dan perlahan terdistorsi. Melihat situasinya tidak baik, Jitian Singh segera berkata, kubur langit, lari. Pedang penguburan surga mencoba yang terbaik untuk keluar dari magma, segera masuk ke pintu rahasia dan melarikan diri ke lantai dua kuil. Magma yang menggelora mengikuti, menenggelamkan tangga gelap dan menuju lantai dua kuil. Pada saat ini, seluruh candi berguncang hebat dan mulai runtuh. Lautan magma di sekitar tambang batuan sumber juga seperti letusan gunung berapi, menggulung ratusan ribu gelombang magma setinggi zang menuju tambang batuan sumber. Bukan hanya candi, seluruh sumber batuan tambang akan terendam lautan magma. Kubur pedang langit untuk melarikan diri. Ketika ia melarikan diri ke lantai pertama kuil, api dan magma dewa bumi, melalui gerbang kuil, bergegas ke olah. 2628 Keadaan pedang penguburan saat ini berada di ujung kekuatannya. Setelah terendam magma dan api, sulit untuk melarikan diri dari candi. Ia akan melebur menjadi genangan besi cair, dan kekuatannya akan hilang. Pada saat kritis, Jitiansing secara tidak sadar memanipulasi kelompok cahaya emas gelap untuk membungkus pedang pemakaman. Suah! Bagian dalam kelompok cahaya emas gelap kosong, dan pedang penguburan jelas telah menyusut beberapa kali. Namun, tekanannya telah sangat berkurang dan aman untuk saat ini. Kemudian, api dan magma bumi memenuhi olah dan membanjiri cahaya emas gelap. Namun, gugusan emas gelap tidak rusak, dan api bagian dalam bumi maupun magma tidak dapat mengikisnya. Melihat pemandangan ini, ketiga Jitiansing merasa lega. Ketiganya meninggalkan dunia pedang dan tinggal di kelompok cahaya emas gelap untuk mengamati situasi di sekitar mereka. Dengan perlindungan cahaya emas gelap, betapapun bergejolaknya magma dan api, mereka tidak akan terancam sama sekali. Saat magma yang tak berujung mengalir ke dalam kuil, kuil tersebut runtuh sepenuhnya. Seluruh tambang batuan sumber juga ditelan magma yang mengjulang tinggi dan tenggelam menuju lautan magma. Bunyi, boom and boom, tidak pernah berhenti. Bumi dan gunung berguncang terus-menerus dalam waktu yang lama. Jitiansing memanipulasi kelompok cahaya emas gelap, perlahan melewati lautan magma, terbang ke atas. Setelah beberapa saat, kelompok cahaya emas gelap masuk ke dalam lubang tanpa dasar dan berlari kencang. Dia mengertakan gigi selama satu jam, tapi akhirnya dia tidak bisa bertahan, dan kesadarannya jatuh koma. Bagaimanapun, dia kehilangan 50 persen usahanya dan mengalami kerusakan parah. Bahkan kondisi kekuatannya, yang juga menurun secara diam-diam, kembali ke alam ganda Tuhan. Yun Yao dan Jika sangat khawatir, jadi mereka segera menampilkan seni sihir mereka untuk membantu Jitiansing menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan mereka. Pada saat ini, kelompok cahaya emas gelap telah terbang hingga 60 ribu li dan mencapai piringan 120 ribu li di bawah tanah. Jitiansing sedang koma, tidak ada yang bisa mengontrol lampunya, jadi lampunya berhenti dengan tenang didis. Api tak berujung di jantung bumi menyelimutinya dengan erat. Ia tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi juga menyerap kekuatan api bagian dalam bumi dan perlahan-lahan mengembangkan dirinya. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Setelah perawatan Yun Yao dan Jike, Jitiansing perlahan-lahan terbangun. Meski kekuatan nafasnya masih sedikit lemah, wajahnya masih pucat. Namun dia telah keluar dari bahaya dan mampu tetap terjaga, berlatih dan memulihkan diri secara normal. Yun Yao memandangnya dengan penuh kasih dan bertanya, Tiansing, kamu tidak ragu-ragu untuk menghabiskan 50% dari usahamu untuk mendapatkan cahaya Raja Dewa. Akibatnya, kamu tidak hanya kehilangan energi, tetapi juga jatuh ke dalam keadaan. Apa-apakah itu efek dari cahaya Raja para Dewa, dan layak untuk membayar harga yang begitu mahal? Jike juga tidak mengerti, dan berkata dengan berat hati, Saudara Tiansing, jika ada artefak tingkat Raja di cahaya kemasan ini, masuk akal jika kamu begitu ceroboh. Tapi itu hanyalah cahaya ajaib. Di dalamnya hari-hari, di masa kejayaanmu, kamu bisa melepaskan ratusan juta tau dalam sekejap jarimu seperti cahaya Raja Dewa ini. Baik Yu Nyao maupun Jike merasa bahwa Jitian bertindak sebagai Raja para Dewa. Tidak ada gunanya membayar harga sebesar itu. Jitian Singh melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia menjelaskan dengan sabar, ya, itu bukan artefak tingkat Raja, itu hanya sekelompok lampu Raja Dewa. Tapi itu bukan cahaya biasa Raja Dewa, tapi Raja Dewa kuno yang menghabiskan ratusan tahun. Jika saya masih seorang Dewa Pedang dan memiliki kekuatan Dewa Puncak, saya tidak akan terkejut dengan cahaya kelompok Dewa dan Raja ini. Tapi sekarang, kita hanya memiliki kekuatan satu atau dua alam, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan masa lalu. Cahaya Raja Ilahi tidak hanya dapat melindungi kita, tetapi juga menahan magma dan api di inti bumi. Inilah yang paling kami butuhkan. Meskipun biayanya mahal, itu sepadan. Mendengarkan penjelasannya, Yun Yao dan Jika merasa jauh lebih baik. Sambil menunjuk ke gua. Tanpa dasar di kakinya, Jitian Singh melanjutkan, jutaan Dewa di bawah Raja Dewa kuno tidak percaya pada langit dan bumi, tetapi menyembah dan mendambakan untuk magma di inti bumi. Mereka adalah Dewa-Dewa yang berkuasa, bukan orang-orang bodoh. Pasti ada alasan kenapa mereka memuja dan menantikan magma di inti bumi. Selain itu, upaya telaten Raja Dewa kuno untuk menciptakan cahaya pelindung ini tidak hanya dapat melintasi lautan magma, tetapi juga menekan api bagian dalam bumi. Tidakkah menurut Anda mungkin ada misteri di jantung bumi? Yun Yao dan Jike terkejut. Mereka saling berpandangan dan memahami arti dari Jitian Singh. Tian Singh, apakah kamu masih ingin memasuki lautan magma dan menjelajahi rahasia jauh di lubuk hati bumi? Saudara Tian Singh, Anda sudah lama ingin menjelajahi inti bumi, tetapi Anda tidak cukup kuat, jadi Anda harus mendapatkan cahaya raja dengan cara apapun. Jitian Singh tersenyum dan mengangguk, iya, kami telah mencapai prestasi besar dalam menjelajahi kuil-kuil kuno. Selain itu, kami telah mencapai pusat bumi, dekat dengan misteri dan kebenaran. Saat saya kembali ke sanatorium untuk jangka waktu tertentu waktu, aku akan menghidupkan kembali diriku sendiri dan terus menjelajah. Yun Yao dan Jike berpikir lama, lalu mengangguk setuju. Kemudian, Jitian Singh membawa Yun Yao dan Jike kembali ke pagoda dengan menggunakan pagoda emas. Ketiganya kembali ke lantai enam, mengubah ruang dan waktu, dan mulai memulihkan diri dalam jarak dekat. Yun Yao dan Jike baik-baik saja. Mereka tidak terluka, mereka hanya kelelahan dan kelelahan. Setelah setengah bulan berolah raga, mereka kembali normal. Vitalitas Jitian Singh rusak parah, dan kekuatannya juga turun ke tingkat Tuhan yang sejati. Situasinya agak rumit. Setelah sepuluh tahun penyembuhan, ia pulih dari luka-lukanya. Namun, sulit untuk memulihkan lima puluh persen darah yang hilang. Selanjutnya, dia berlatih dalam pengasingan selama lima belas tahun, dan kekuatannya kembali ke kondisi Tuhan yang sebenarnya. Namun, dia tidak mengakhiri penutupan tersebut. Kejatuhan dunia ini bukan hanya pukulan baginya, tetapi juga sebuah pelatihan dan peluang. Semangat dan kemauannya menjadi semakin kuat, dan fondasi Sinto menjadi semakin kokoh dan kokoh. Memanfaatkan kesempatan ini, dia memberikan pengaruh besar pada empat alam Tuhan. Prosesnya panjang, tapi dia cukup sabar. Tanpa disadari, dua puluh tahun telah berlalu. Kekuatan Jitiansing telah menembus tiga alam dan mencapai empat alam. Baru pada saat inilah dia menyelesaikan kultivasinya dalam pengasingan. Sudah empat puluh lima tahun sejak dia mulai menutup pintu untuk menyembuhkan lukanya. Baru sebelas bulan sejak dunia luar. Selama periode ini, Yu Nyao dan Jike berlatih pengasingan selama lebih dari dua puluh tahun. Selebihnya, mereka sibuk menangani urusan kerajaan Tuhan dan mengajar Chen Chen dan Yaya. Setelah Jitiansing keluar dari celah tersebut, dia melihat bahwa tanah Shen Wu aman dan sehat, dan Kaisar Agung pemotong surga tidak menyerang. Jadi Sang Naga meninggalkan jurang maut sendirian. Dua hari kemudian, dia melintasi jurang Seribuli dan tiba di wilayah Gua Bumi Bagian Dalam. Masyarakat Diksindong seperti biasa menambang batuan sumber. Jitiansing pergi ke kedalaman lautan magma, melewati lubang hitam misterius, dan kembali ke istana Raja Dewa Kuno. Tidak ada perubahan di istana yang berada 3.000 mil di bawah tanah. Kecelakaan 180.000 mil di bawah tanah tidak berdampak sama sekali. 2.629 Jitiansing tidak membawa siapapun bersamanya. Dia bertindak sendirian. Melalui susunan teleportasi di istana, dia mencapai kedalaman 60.000 li dan memasuki gua tanpa dasar. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia berjalan ke bagian terdalam dari lubang tanpa dasar melalui rangkaian transmisi disk. Ketika dia kembali ke tanah sejauh 180.000 mil, dia tidak dapat menahan api tingkat dewa di bumi, jadi dia mengorbankan cahaya Raja Dewa. Dengan perlindungan cahaya emas gelap, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di lautan api. Di semua sisinya ada lautan magma yang tak berujung. Tambang batu sumber, serta gua Raja Dewa Kuno, telah lama tenggelam oleh laut magma. Untungnya, laut magma sudah lama tenang dan belum mengalir ke gua tanpa dasar. Apa yang dikhawatirkan Jitian Sing tidak terjadi. Dia melindungi tubuhnya dengan cahaya Raja Ilahi, dan pergi ke lautan magma dan terbang ke inti bumi. Suwa! Gugusan emas gelap melesat menembus magma semakin dekat ke inti bumi dan menanggung tekanan yang semakin besar. Namun, di mana gugus cahaya emas gelap lewat, magma tampaknya memiliki kehidupan, saling menghindar. Tekanan yang mengerikan dan suhu tinggi disolasi oleh kelompok cahaya emas gelap yang tidak mempengaruhi Jitian Sing sama sekali. Seiring berjalannya waktu, kedalaman penyelamannya menjadi semakin berlebihan. Dari 180 ribu li di bawah tanah, menjadi 250 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu li. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Gugusan emas gelap masih berderap di lautan magma, seolah tidak akan pernah mencapai akhir. Lokasi Jitian Sing telah mencapai puluhan ribu mil di bawah tanah. Di sini, sudah berada jauh di dalam inti bumi. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sini sejak zaman kuno. Di bulan ini, Jitian Sing tidak menemui kendala apapun, juga tidak menemukan makhluk hidup apapun. Ia ibarat tersesat dalam magma yang tak berbatas, tak bisa menemukan jalan keluar, juga tak bisa membedakan arah tenggara dan barat laut. Pemandangan di sekitarnya selalu berwarna merah tua yang sama. Jika bukan karena meningkatnya tekanan pada kelompok emas gelap dan semakin lambat kecepatan terbangnya, dia bahkan akan curiga bahwa dia sedang berdiri diam. Seperti yang kuduga, ada magma tak berujung di dalam bumi. Seluruh dunia lima elemen memiliki gunung dan air di permukaannya, serta benua dan lautan yang luas. Namun nyatanya, dunia di dalamnya adalah bubur cair yang tak ada habisnya. Aku tidak-tidak tahu mengapa para dewa kuno memuja laut magma di tengah bumi. Tidak ada yang istimewa dari itu. Hati Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Namun dia telah menjelajah selama sebulan, dan dia tidak bisa menyerah. Jadi dia hanya bisa terus menjelajah lebih jauh hingga ke kedalaman lautan magma. Dua bulan, tiga bulan, empat bulan setengah tahun segera berlalu. Jitian Sing juga tidak dapat mengingat seberapa jauh dia terbang ke jantung bumi, berapa ribu mil jauhnya dari tanah. Ia hanya mengetahui bahwa proses eksplorasi selama enam bulan terakhir ini sangat membosankan. Belum pernah bertemu kehidupan apapun, hanya magma merah tua yang ada. Resistensi klaster emas gelap meningkat, dan kecepatan penerbangan juga melambat. Terlebih lagi, kekuatan cahayanya dikonsumsi terlalu banyak sehingga warnanya menjadi lebih redup. Jitian Sing harus mengkhawatirkan hal ini, bagaimana ini bisa terjadi. Apakah tidak ada hal lain di dalam inti bumi selain magma? Selama setengah tahun, saya mencari setidaknya seratus juta mil, tetapi saya tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan cahaya Raja Tuhan tidak dapat menahan konsumsi seperti itu, dan kekuatannya terus melemah. Saya akan mencari tiga bulan lagi. Jika tidak ada petunjuk, aku harus kembali ke pagoda. Jika kekuatan cahaya Raja Dewa habis, itu tidak dapat membantunya menahan panas dan tekanan yang mengerikan. Begitu dia kehilangan perlindungan dari cahaya Tuhan, dia akan dihancurkan menjadi daging dan dibakar menjadi abu oleh magma. Hari demi hari berlalu, Jitian Sing menekan kegelisahannya, tetap tenang dan dengan sabar mencari. Akhirnya, pada hari ke-85, dia melihat laut hitam di depannya dari kejauhan terlihat seperti bukit batu sumber. Namun Jitian Sing terbang ke depan, hanya untuk melihat bahwa itu adalah pusaran hitam bulat. Pusaran besar bergerak cepat di dalam magma, melahap magma yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan. Kekuatan teror yang melahap mencakup ratusan ribu mil. Masa emas gelap juga ditarik dan terbang menuju pusaran hitam. Jitian Sing terkejut, dan jalan gelap sangat mengerikan. Dia dengan cepat memanipulasi kelompok cahaya emas gelap dan lari menuju kejauhan. Namun, pusaran air hitam datang seperti kilat, jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri Jitian Sing. Kekuatan menelan menjadi semakin kuat, dan kelompok cahaya emas gelap secara bertahap kehilangan kendali dan segera ditelan oleh pusaran. Mata Jitian Sing gelap, dan dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Perasaan ilahi dan panca inderanya terisolasi, tenggelam dalam kegelapan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah berakhir, ini jalan buntu. Sebelum dia pingsan, di benaknya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin satu hari atau satu tahun. Kesadaran Jitian Sing berangsur-angsur terbangun dari ketidakjelasan. Saya masih hidup, untungnya. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan dia merasakan sakit kepala yang hebat. Setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa roh telah banyak terluka dan kesadaran sedikit kabur. Setelah menarik nafas pendek, dia perlahan membuka matanya. Melihat pemandangan di sekelilingnya, dia tercengang. Cahaya raja tidak padam. Namun, bola emas gelap itu tergantung di ruang yang berbeda. Ruang ini lebih dari seratus ribu mil, seperti bola cahaya emas yang besar. Di luar bola cahaya, terdapat aliran magma yang tak berujung, bergulung-gulung dengan liar, membentuk gambar berwarna. Di dalam bola cahaya, ada gunung emas, berdiri di tengahnya, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Di kaki gunung emas, terdapat ratusan juta cabang warna-warni yang tersebar di bumi seperti meridian. Langit penuh dengan kekuatan emas, dan tidak ada kehidupan di sekitarnya. Bukan hanya tidak ada burung dan binatang, bahkan tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan. Ini adalah ruang khusus yang sunyi, namun aneh dan penuh warna. Jitiansing tetap berada dalam cahaya raja Tuhan, menatap semua ini, matanya menunjukkan warna seru yang kental. Sungguh kekuatan yang mengerikan, nafas yang sangat kuat. Tempat apa ini? Apakah ini geosentris dari dunia lima elemen? Jitiansing memikirkan gua Ziksiao. Tempat rahasia khusus itu, yang terletak di inti bawah tanah bintang Ziksiao, berisi misteri tertinggi. Dan bola emas di depan kami juga misterius dan kuat, dan terletak jauh di dalam jantung bumi. Memikirkan hal ini, Jitiansing penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia dengan cepat mengendalikan cahaya raja dan terbang menuju gunung emas di kejauhan. Sepanjang perjalanan, dia melihat ratusan juta pembuluh darah tersebar di seluruh negeri. Pembuluh darah itu terang dengan cahaya warna-warni, memancarkan atmosfer kuno dan kuat, agung dan misterius, lebih kuat dari kekuatan Raja Dewa. Mata Jitiansing tiba-tiba melebar, menampakkan warna kejutan yang kental. Ini memang inti dari dunia lima elemen. 2630 Yang disebut kekuatan dunia adalah kekuatan asli sebuah bintang. Jika kekuatan dunia tumbuh dan berkembang, bintang-bintang yang tandus dapat diubah menjadi dunia yang hidup. Sebaliknya, jika kekuatan dunia runtuh dan lenyap, seluruh dunia akan hancur dan berubah menjadi debu. Jitiansing pernah menjadi Raja Paradewa, dan dia berhubungan dengan kekuatan dunia. Dia tahu bahwa jika dia menguasai kekuatan dunia, dia akan menguasai hidup dan mati suatu dunia. Kelangsungan hidup dunia ada dalam pikirannya. Kekuatan dunia hanya ada di inti dunia. Anda tidak dapat menyentuh mereka yang tidak kuat. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah dewa sejati. Dia bisa menembus inti dunia lima elemen dan menyentuh kekuatan dunia yang dahsyat. Ini jelas merupakan kejutan terbesar dalam hidup saya. Apakah aku dilindungi oleh cahaya raja untuk menerobos inti dunia? Jika bukan karena perlindungan cahaya raja dewa, aku akan dihancurkan oleh tekanan dan suhu tinggi di dalam pusat bumi, dan tidak dapat menahan kekuatan robekan ruang angkasa, dan akan menjadi abu. Jitiansing berpikir sejenak, lalu menebak alasannya. Dia beruntung datang ke sini, dengan cahaya raja Tuhan. Tampaknya dia membuat keputusan bijak dengan mengorbankan 50 persen usahanya untuk memurnikan cahaya raja. Dua jam kemudian, Jitiansing mendekati puncak emas. Gunung Kianzang yang mempesona lebih mempesona dari matahari dan memancarkan kekuatan dunia yang bergejolak. Pembuluh darah warna-warni yang menutupi seratus ribu li memanjang dari dasar gunung ini. Jitiansing langsung mengerti. Gunung ini adalah inti dari dunia lima elemen dan inti dari seluruh bintang. Begitu gunung emas ini hancur, seluruh dunia akan runtuh dan bintang-bintang akan menjadi sunyi. Sebaliknya, jika ada yang bisa memurnikan gunung emas ini, dia bisa mengendalikan seluruh dunia lima elemen. Mata Jitiansing membara pada Jinsan, berbisik pada dirinya sendiri, seluruh tubuhnya terbakar. Dilubuk hatinya, ada dorongan dan keinginan yang tiada taraf. Siapa yang bisa tetap tenang menghadapi inti bintang? Jika dunia lima elemen hanyalah dunia fana biasa, mungkin Jitiansing tidak begitu bersemangat. Namun dia telah memastikan bahwa dunia lima elemen pernah menjadi salah satu dunia utama yang dapat dibandingkan dengan dunia dewa dan dunia naga. Karena, secara kebetulan, dia sampai pada inti dunia lima elemen. Apa alasan untuk melepaskan inti bintang? Inti bintang ini milikku. Seluruh dunia lima elemen adalah milikku juga. Jitiansing mengjilat bibirnya dan meraung penuh semangat. Setelah tenang, dia mulai menggunakan kahliannya dan mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dia melepaskan dua kekuatan sihir emas untuk bertarung menuju gunung emas. Namun, kedua kekuatan itu jatuh di gunung emas, tapi tidak ada respon. Kekuatan dunia yang bergejolak secara langsung memantulkan dua lampu emas dan menghancurkannya. Hasil ini diharapkan oleh Jitiansing. Dia memasang senyuman pahit di mulutnya dan berbisik, haha memang benar, hanya kekuatan alam dewa yang dapat mengguncang inti bintang. Meski sudah memiliki persiapan psikologis, namun hasilnya tetap membuatnya merasa tidak berdaya. Setelah menimbangnya, dia mendesak kekuatan kelompok cahaya emas gelap untuk melepaskan cahaya ilahi kemasan, dan kemudian meraung menuju gunung emas. Cahaya keemasan yang terpisah dari kelompok cahaya emas gelap adalah kekuatan sebenarnya dari Raja Dewa. Bang! Cahaya keemasan menghantam puncak emas dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Puncak emas bergetar beberapa kali, tetapi tidak pecah, bahkan tidak retak. Kekuatan ilahi melebur ke dalam puncak emas, memancar keluar, menutupi seluruh area. Jitiansing terkait erat dengan cahaya Raja Dewa. Secara alami, dia juga dapat terhubung dengan gunung emas melalui kekuatan Raja Dewa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa puncak emas memang merupakan inti bintang, dan keteguhannya sebanding dengan artefak tingkat raja teratas. Inti bintang itu seperti batu, tetapi tampaknya memiliki kehidupan. Di antaranya, urat-urat tubuh manusia sama halusnya dengan urat-urat dunia. Pikiran Jitiansing, terbenam dalam puncak emas, diamati dengan cermat. Lambat laun, ia memiliki hubungan halus dengan inti bintang. Dalam benaknya, ada banyak gambaran aneh. Ada bebatuan bawah tanah yang gelap, pegunungan yang terkubur dalam, hutan perawan yang subur, dan lautan luas. Tentu saja, ada lautan magma berwarna merah tua. Dengan penyebaran pikirannya, menyentuh satu demi satu dunia, gambaran dalam pikirannya terus berubah. Gambarannya sangat jelas seperti berada di antara penonton. Perasaan ini sangat halus, seperti dia beringkarnasi di dunia lima elemen, dan melihat pemandangan di seluruh penjuru dunia. Sudah lama sekali sejak saya menguasai dunia. Ji Tian Xing terpesona. Oleh dia, dia menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Ribuan tahun yang lalu, Dewa Pedang juga memurnikan banyak inti bintang, memurnikan lebih dari selusin bintang menjadi mutiara dan membuat rantai bintang. Oleh karena itu, dia sudah tidak asing lagi dengan inti bintang. Saya akrab dengan perasaan mengendalikan bintang-bintang. Namun, hanya setengah jam kemudian, Ji Tian Xing hanya melakukan kontak dengan puluhan ribu pembuluh darah dunia. Kesadarannya menjadi semakin redup, dan pemandangan di benaknya menjadi kabur dan perlahan-lahan pingsan. Yah, kekuatanku saat ini terlalu lemah. Hanya dalam setengah jam, ketika aku melihat puncak gunung es di dunia lima elemen, pikiranku tidak dapat menahannya. Ji Tian Xing menghela nafas tanpa daya, dan dengan cepat menarik kembali pikirannya dan duduk di dalam. Kelompok cahaya kemasan gelap untuk bermeditasi dan berlatih. Jika daya habis, Anda dapat menggunakan batu sumber untuk memulihkan dengan cepat. Namun pikiran yang lelah dan jiwa yang mengantuk hanya dapat dipulihkan secara perlahan melalui kultivasi. Setelah setengah bulan, semangat Ji Tian Xing kembali normal. Sekali lagi, dia berkomunikasi dengan inti bintang, mencoba menyempurnakan konteks dunia. Bintang-bintang yang saya sempurnakan pada waktu itu umumnya memiliki lebih dari 10 miliar benang dunia, yang mana sangat rumit. Dunia lima elemen lebih tinggi dari bintang-bintang itu, dan jumlah urat dunia pasti mencapai puluhan miliar. Selama saya bisa memurnikan puluhan miliar pembuluh darah dunia, saya bisa mengendalikan seluruh lima elemen dunia. Ji Tian Xing berpikir dalam hati, hanya merasa tekanannya besar dan tugasnya berat. Tapi tidak mungkin, tidak. Ada jalan pintas untuk menyempurnakan inti bintang. Sekalipun Raja Dewa kuat, dia harus memurnikan dunia konteks selangkah demi selangkah. Ji Tian Xing tidak lagi berbicara, dan berkonsentrasi memanipulasi pikiran untuk memurnikan urat dunia yang berbulu. Meskipun urat dunia itu setipis rambut, panjangnya hanya lebih dari sepuluh kaki. Ini mewakili pegunungan yang lebih dari seratus ribu li di benua Tandu Selatan. Ketika Ji Tian Xing menyempurnakan urat na di dunia, apa yang dia pikirkan adalah pemandangan pegunungan yang luas itu. Setiap butir pasir dan tanah, setiap bunga dan rumputan, serta setiap makhluk hidup di pegunungan tergambar jelas di benaknya. Butuh waktu lima hari untuk menyempurnakan urat dunia ini. Dengan cara ini, pegunungan besar berada di bawah kendalinya. Dia bisa mengendalikan keberadaan pegunungan itu hanya dengan satu pikiran. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.